Makan anak agar mereka terhindar dari penyakit serius pada usia dini. Ikatan Dokter Indonesia, maksud kami Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur, menyebut kasus gagal ginjal pada anak terus meningkat. Di Rumah Sakit Umum Daerah, Dokter Sutom, Surabaya saja, setiap hari diperkirakan ada 20 anak yang harus menjalani cuci darah. Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur mengimbau orang tua memperhatikan pola makan anak agar terhindar dari gagal ginjal. Imbauan ini muncul karena banyaknya kasus anak yang harus menjalani cuci darah rutin. Di Jawa Timur, terdapat dua rumah sakit yang menjadi rujukan untuk cuci darah akibat gagal ginjal pada anak. Dari keduanya, salah satu rumah sakit disebut menerima hingga 20 pasien anak per hari untuk menjalani cuci darah. Mungkin ada 20 gitu rata-rata per hari. Per hari 20? Ini kan karena rujukan juga dari beberapa daerah? Ya, karena yang bisa melaksanakan hemodialis itu, kalau nggak salah hanya rumah sakit Syekul Anwar Malang dan Sutomo. Tapi mungkin nanti yang akan datang akan lebih ditingkatkan lagi, banyak lagi yang bisa melaksanakan cepat. Syamsul menyebut, kasus gagal ginjal sudah lama terjadi, tapi tidak seramai saat ini. Infeksi ginjal, niprotik sindrom, penyakit autoimun, hingga penyakit di luar ginjal seperti dehidrasi berat dan penyakit jantung menjadi faktor anak mengalami sakit ginjal. Konsumsi makanan dan minuman instan berlebihan disebut-sebut sebagai penyebab anak mengalami gagal ginjal. Namun, IDAI Jatim menyebut, perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan klaim itu. Walaupun demikian, IDAI Jatim tetap mengimbau orang tua untuk tidak memberikan makanan dan minuman instan secara berlebihan pada anak. Pasalnya, kandungan yang terdapat pada makanan dan minuman instan memang sangat berbahaya jika dikonsumsi secara rutin dan berlebihan. Agung Dharma, BTV, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!